Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar bersama materi kelas 2 tema 8 September 1 pembelajaran 6 Mengenai aturan keselamatan di rumah Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Membuat kalimat-kalimat tanya Yang kedua menunjukkan sikap kesatuan dalam menjalankan ibadah Dan yang ketiga memperhatikan waktu pada jam Nah hari ini kita masuk pada pembelajaran ke-6 Udin merayakan ulang tahun Ia mengundang semua teman satu kelasnya Teman-teman akan dijamu makan siang di rumahnya Perhatikan percakapan berikut ini baik-baik Selamat datang ya teman-teman Aku senang dengan kehadiran kalian Naik apa tadi kesini Iya sama-sama Udin Kami juga berterima kasih telah diundang Kami tadi naik sepeda Siapa saja yang diundang Udin Pukul berapa acaranya dimulai Yang diundang ada tetangga Teman-teman Dan juga ibu guru Acaranya dimulai pukul 2 siang Tapi dimana ibu guru ya Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu Baiklah Udin Sebelum minum kita harus berdoa Jangan lupa memegang gelas dengan hati-hati agar tidak pecah Siapa yang mau memimpin doanya Biar aku saja Sebelum minum mari kita berdoa menurut ajaran agama masing-masing Berdoa dimulai Nah sekarang ayo membaca Bacalah kalimat-kalimatannya berikut dengan nyaring Naik apa tadi kesini Siapa saja yang diundang Udin Pukul berapa acaranya dimulai Dimana ibu guru ya Bagaimana kalau sambil menunggu kita minum saja dulu Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Nah sekarang perhatikan gambar berikut dengan teliti Ada kata mengapa, kapan, bagaimana, dimana, siapa, dan apa Sekarang coba tulislah kalimat tanya berdasarkan gambar yang kamu amati Tuliskan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, dimana, dan bagaimana Tuliskan pada kolom berikut dengan rapi Misalnya yang pertama ada kata apa Apa kue ini boleh dimakan Lalu mengapa kue ini ada disini Yang ketiga kapan Kapan kue ini dibuat Nah untuk siapa, dimana, dan bagaimana Silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Apakah pertanyaan yang kamu buat sudah benar? Jika belum, coba perbaiki dengan memperhatikan aturan kalimat tanya yang benar Sekarang ayo membaca Udin dan teman-teman berdoa sebelum minum Berdoa merupakan salah satu contoh perwujudan menjalankan ibadah Mereka berdoa sesuai ajaran agama masing-masing Mereka tidak saling memaksakan kehendak Udin dan teman-teman menunjukkan sikap hidup rukun Sikap hidup rukun merupakan wujud persatuan dalam keragaman Taukah kamu contoh kegiatan lain yang menunjukkan persatuan dalam menjalankan ibadah? Ayo berlatih Coba tuliskan contoh kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam beribadah Perhatikan contoh berikut Kegiatannya yaitu menghormati temanmu yang sedang melakukan sholat Nah, sekarang coba tuliskan kegiatanmu pada tabel berikut ini Tuliskan sesuai dengan ajaran agamamu Misalnya agamanya adalah Islam Kegiatannya ada apa saja? Misalnya yang pertama ada sholat Berpuasa Bersedekah Mengaji Dan ibadah haji Nah, untuk yang terakhir silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Sekarang coba peragakan di depan temanmu salah satu kegiatan yang kamu tulis Peragakan dengan penuh percaya diri ya Sekarang ayo mengamati Bacalah percakapan pada gambar berikut ini dengan nyaring Hati-hati meniup lilimnya ya Udin Mata akan terasa pari jika kena asapnya Hati-hati juga memotong kuenya Jangan sampai tanganmu terluka Lalu perhatikan gambar jam di sebelahnya Menunjukkan pukul berapa jam tersebut Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman pada gambar? Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Perhatikan gambar jam berikut dengan teliti Bilangan berapa saja yang kamu lihat Ada bilangan 1 sampai dengan 12 bukan? Nah, sehari semalam itu ada 24 jam Jadi dalam sehari jam berputar penuh sebanyak 2 kali Setelah pukul 12 siang Pengulisan waktu tidak kembali ke pukul 1 Penulisan diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00 Nah, pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14 Ditulis pukul 14.00 Atau jam 2 siang Lalu waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17 Ditulis pukul 17.00 Artinya jam di samping menunjukkan waktu pukul 5 sore Lalu yang ketiga Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 20 Ditulis pukul 20.00 Atau jam 8 malam Seperti pada gambar di samping Nah, sekarang ayo berlatih Tulislah tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut dengan tepat Yang pertama Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21 Ditulis pukul 21.00 Atau jam 9 malam Lalu yang kedua Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul Iya, pukul 15 Nah, jika ditulis Maka ditulis pukul 15.00 Atau menunjukkan pukul 3 sore Lalu waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul Iya, pukul 12 Ditulis pukul 12.00 Atau menunjukkan waktu pukul 12 siang Nah, untuk dua soal terakhir Silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing siswa tentang tanda waktu Yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 24.00 Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih Kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasihlah kepada kedua orang tua Serta berdo'alah setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di materi selanjutnya Terima kasih Terima kasih.